Kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min alilin ashahinam minad dahri. Persiapkan dirimu dengan taqwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Tidak. Ada jaminan? Tidak. Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi. Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pinsil. Ya kalau ketiban pinsil tiga peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga. Yaitu mati. Dia seperti kelapa. Yang terlalu tua jatuh ke bawah. Yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi. Dia datang mengambil yang anak-anak. Dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya masih jauh banget, mau mati. Eh, eh. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa. Umpama, malaikal maut datang ke rumah saya. Sudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung. Ah, masih lama. Poyak-poyak aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah. Kita perlu bersiap-siap. Dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet, turun perintah hijrah. Ini sohabat yang berangkat hijrah. Jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir. Kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Medinah. Nanti di tengah jalan dicegat oleh kapir Quraish. Lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati? Allah peringatkan. Kamu disuruh hijrah saja takut mati. Padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati. Hijrah ke Medinah pun akan mati. Mendengar ayat ini. Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi. Beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraish dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya mak syaruh Quraish. Eh. Dedengkot, dedengkot Quraish. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Medinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya. Persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah. Gak ada yang berani nyegat. Itu Quraish juga barangkali mikir. Gua ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif. Bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah. Lo bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia. Untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul. Innal maut allazhi tafiruna minhu. Fa innahu mulaqikum. Katakan. Maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya. Yang kamu takuti benar dia. Dia pasti akan datang menjemput kamu. Sudara-sudara hadirin. Yang saya hormati. Datangnya memang tidak kita harapkan. Yang namanya maut. Tapi sekali dia datang. Tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang. Tapi sekali dia datang. Mengetok pintu. Kekuatan apa yang bisa menolak. Dia sebuah tanda seru. Dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali. Karena dia tidak tahu. Bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap. Alam akhirat gelap. Sehingga dia bingung. Lantaran bingung. Lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya. Tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fih burujim musayyadah. Dimana saja kamu berada. Dalam benteng yang paling tangguh sekalipun. Maut. Pasti akan datang menjemput kamu. Nah. Bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia. Sang malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel namanya. Anda mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu. Di akhir kehidupan dunia. Dalam berhadapan dengan sakaratul maut. Terbagilah manusia. Terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah. Baik di akhirnya. Baik di akhirnya. Sehingga pada saat rohnya berpisah dengan jasadnya. kelihatan dia seperti senyum. Mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan. Ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Tidak. Yang sempat azan. Yang sempat baca Quran. Yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka. Juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan. Tapi sungguh pun perlahan-lahan. Pedihnya, sakitnya tetap tiada tarah. Rasulullah s.a.w. Dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut. Diceritakan. Memcelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air. Lalu mengusapkannya ke muka beliau. Seraya berdoa. Ya Allah. Mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut. Sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa. Di antara doa selamat itu kan ada. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah. Mudahkan saya. Di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad. Mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga gadang-gadang ada yang matanya terbulalak. Dan tidak sempat ditutup. Terbuka terus. Mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua. Manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Mendapatkan su'ul khatimah. Jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati. Lalu jelek juga di akhirnya. Mati dalam keadaan yang tidak baik. Tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu. Mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam. Mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran. Mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras. Mati. Ini barangkali malaikal maut. Gemas banget nariknya. Lu buah jingan. Lu tarik terus. Mati. Su'ul khatimah. Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan. Sering dibaca. Ya Allah bihaa. Ya Allah bihaa. Ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Sudara hadirin. Mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah. Baik. Di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikal maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan. Maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga. Kepada putrinya Fatimah. Ketika malaikal maut datang hendak menjemput baginda Nabi. Beliau berkata kepada anaknya Fatimah. Kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fatimah. Hadimul Lazzar. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'un syahwat. Yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikal maut Fat. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh. Itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis. Istri menangis. Orang tua bersedih. Teman-teman merasa kehilangan. Menangisi jasad. Diuruslah jasad kita. Dimandikan sebagaimana mestinya. Dikafankan dengan kain putih tiga lembar. Itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra jas. Yang mereknya Switzerland Wall. Kain yang samarinda. Sepatu yang belly atau beltoni. Jam tangan yang role. Kendaraan yang serba mewah. Tidak ada yang menyertai kita. Kain putih tiga lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan. Dibujurkan kita menghadap ke arah Qiblat. Orang banyak pun datang menyolatkan kita. Dengan empat takbir. Diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan. Berangkat kita. Meninggalkan anak, istri, suami. Kampung halaman, tanah air. Bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal. Alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang. Untuk kembali. Mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya. Dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah. Dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa'alamillati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat. Ke fila lah kita. Ke balik lah kita. Ke Hongkong lah kita. Ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir. Yang luasnya tidak akan lebih dari dua kali satu meter. Diusung orang kita. Di antarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat. Pengusung jenazah dibuka. Diturunkan kita ke liang lahat. Dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu. Ditutup liang lahat kita. Liang lahat kita. Dengan kayu. Masih belum kurang. Diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita. Menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh. Habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh. Tiga hari aja di rumah. Serem. Ya mayit. Siapa yang betah nemenin mayit. Lalu. Bila upacara pemakaman selesai. Maka. Berusahalah. Semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita. Ke alam kehidupan. Yaitu yang disebut. Alam barzah. Atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya. Lalu yang mengantar kembali pulang. Maka roh si mayit. Akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat. Menanyakan dia. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat. Dua malaikat yang bernama Munkarnakir akan bilang. Jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini. Tidurlah kau di sini. Seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya. Akan mendapat nekmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama. Sebab jangan lupa. Kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpam masih seribu tahun lagi. Ya seribu tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur. Kata malaikat. Nom. Naumat al-arus. Tidurlah kamu. Seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Gak berasa. Iya kata anak sekarang. Endah aja udah. Begitu mendusin pagi. Kata lakinya. Malam sebentar bener ya neng. Sebentar betul katanya malam. Ia tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir. Orang yang dosanya bertumpuk. Tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat. Maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya. Terus menerus siang dan malam. Sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep. Belum masuk pengadilan. Udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak disini? Itu yang nyauh tadi pengalaman itu. Disidang belum difonis. Belum digebugin babak pelur. Sudara hadirin. Maka alam kubur bisa merupakan. Taman di antara taman-taman sorga. Pun juga bisa merupakan. Menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari imam muslim. Yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita. Satu hari kami bersama Rasulullah SAW. Berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut. Kaget. Berontak. Hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya. Rupanya di kebun itu. Ada kuburan tua. Lima atau empat kuburan. Rasulullah lalu bertanya. Sudara-sudara ada yang tahu gak ini kuburan siapa? Gak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah. Supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya. Saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis soheh riwayat imam muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut. Dibakar di medan perang. Hilang gak ketahuan kemana jenazahnya. Sudara. Hilang kek dikubur kek. Dalam lautan direndam kek. Itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan. Orang mati dikubur di dasar lautan. Atau dibakar sampai jadi abu. Atau gugur di medan perang. Tidak ketemu jenazahnya. Entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur. Tapi roh. Sebagai sumber kehidupan. Pusat kesadaran dan pengertian. Dia tetap ada. Mengalami kebahagiaan dan kegembiraan. Atau mengalami kepedihan dan penderitaan. Bergantung kepada amalan yang kita lakukan. Dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marah. Yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan. Mereka yang dibakar sampai jadi abu. Yang akan menghidupkan ialah Allah. Yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya. Ia tentu tidak perlu contoh lagi. Akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang. Mereka di alam barzah sekarang ini. Bisa mendapat nikmat kubur. Bisa mendapat azab kubur. Bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim. Malah ada tambahan riwayat. Orang yang banyak kebajikannya di dunia. Amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya. Puasa sebelah kanan. Zakat sebelah kiri. Menghibur dia. Malahan dikatakan. Berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya. Man anta lam arafid dunia ajmal minkah. Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab. Ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh. Yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh. Di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia. Kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep. Enak gak? Enak. Wah pengalaman. Tapi coba bayangin. Sudah tempatnya gelap. Yang nemenin jelek gak ketulungan. Gerah kita. Nah. Sudara hadirin. Yang saya hormati. Lalu. Bagaimana tempat. Arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah. Yang disebut mustaqarul arwah itu. Macam-macam tingkatannya. Sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu. Yang setelah pisah dengan jasad. Artinya mati. Ditempatkan di tempat yang disebut a'la'iliyin. Tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi'a'la'iliyin. Di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi. Arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi. Bukan rasul. Ya. Jangan mimpi dapat tempat fi'a'la'iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan FIB. Wah. The first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu. Yang setelah pisah dengan jasadnya. Diumpamakan seperti burung-burung hijau. Yang berterbangan. Di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan ya. Apa bedanya? Syuhada dengan pahlawan. Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama. Niatnya karena Allah mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara. Orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelaknya. Dan pemerintah model mana yang dibelaknya. Di negara-negara komunis misalnya. Banyak nggak pahlawan? Banyak. Dengan sekian tanda jasa. Yang mati di medan perang. Dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak? Nggak. Ya kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga berangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi. Orang yang mati syahid. Tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang ya Rasul. Kalau saya maju ke medan perang bila agama mati syahid apa saya masuk surga? Ya. Masuk surga. Kecuali kita Nabi kalau masih punya utang. Nah. Tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan. Sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar. Meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Sudara hadirin yang saya hormati. Inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang. Jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad. Menemukan sekaratul maut. Saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur. Mendapat azab kubur. Sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, sudara-sudara. Apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Sampai kepada terminal paling akhir. Sorga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.